Sebelum ini saya tidak pernah lihat, tetapi di Malaysia sangat banyak Jadikanlah kejayaan orang-orang Malaysia sebagai motivasi untuk terus gigih bekerja Agar kehidupan kita bisa seperti mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaya Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Cak Mojib TV guys Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys ya Oke, buat teman-teman semua jangan lupa juga untuk share video-video ini ya guys ya Video-video kami gitu kan Kalau video kami ini bermanfaat untuk di-share oke Tapi lama-lama kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu daripada channel Amir Putra Jangan lupa like, share, dan subscribe juga kepada beliau ya guys ya Karena menyajikan informasi-informasi yang menarik tentang apa yang ada di Malaysia ya guys ya Nah disini orang Malaysia dah benar-benar kaya Jadi dikatakan oleh Bang Amir ini bahwasannya orang Malaysia itu udah sangat-sangat kaya guys ya Kenapa? Nah saya juga pengen tau alasannya kenapa guys ya Selanjutnya kita tengok video bersama Let's go Alright Asik, openingnya Bang Amir ini enak guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabatku Apa kabar semua? Sihat Kita sentiasa sihat-sihat ya Amin Dan anak-anak tau Anak-anak tau yang merantau di Malaysia tetap semangat ya Ya Semoga cita-cita kita cepat terkabul Amin Dan Alhamdulillah pada video kali ini Saya ingin kongsikan lifestyle atau kehidupan orang-orang Malaysia guys Yang sangat menginspirasi kepada kita semua Yang sangat-sangat menginspirasi kepada kita untuk terus berjuang mengejar cita-cita kita dan impian kita Nah beginilah kehidupannya orang-orang di Malaysia ini guys Saksikan ya Ini sangat menginspirasi dong Ini adalah taman rakyat Sebuah taman yang dulunya adalah hutan yang diubah suami Sejap, sejap, sejap Ini ada petugas kesehatan kayaknya ya guys ya Mungkin ini senam sekaligus ada pemeriksaan juga dari pihak-pihak kesehatan Ataupun dari kerajaan juga mungkin ini yang untuk lansia gitu ya guys Warga emas gitu ya Taman untuk jogging Ataupun untuk bersenam di setiap pagi Sahabat-sahabat yang suka jogging, suka bersenam Datanglah disini di taman rakyat Andalas Klang Disini dibuka setiap hari dan kalau mau ramai hari Ahad lah Dan ada juga nih terapi secara percuma Oke guys saya sudah bersenam, sudah jogging pada pagi ini dan saya mau pulang ke rumah sewa Namun saya melalui sebuah tempat parking yang bikin saya terheran-heran Karena disini sangat banyak kereta-kereta mewah, mobil-mobil mewah yang sebelum ini saya tidak pernah lihat Tetapi di Malaysia sangat banyak seperti kereta Mercedes, Honda, Honda kalau di kampung saya banyak Namun kereta-kereta mewah di Malaysia ini sangat mudah kita tengok lah Sangat mudah kita tengok setiap hari di mana-mana tempat parking pasti ada kereta-kereta mewah Wah insya Allah kehidupannya orang Malaysia Nah yang baru kita lewati tadi tuh Yang baru saya lewati tadi tuh kereta Mercedes warna hitam Oh memang cantik lah, memang padu lah Nah ini ada lagi warna hitam Wow Kereta-kereta pribadi orang-orang Malaysia Wah bukan kaleng-kaleng guys Semua mewah-mewah baru Wah pasaran internasional Dan teman-teman yang baru menonton video ini channel ini Tolong ya guys support channel ini supaya tak semangat mencari konten Konten yang menginstrasi, yang memotivasi kehidupan kehidupan orang Malaysia Supaya ada dampaknya kepada kita juga Seperti bisa mempunyai rumah, kereta mewah dan lain-lainnya Sebenarnya orang-orang Malaysia beli kereta-kereta mewah seperti ini Bukan untuk bermewah-mewah ya Untuk pamer-pamer Sebenarnya mereka memilih kereta-kereta mewah seperti ini adalah untuk keperluan mereka Dan mereka mampu Dan bagi saya itu tidak ada masalah Karena mereka mampu dan kita boleh jadikan motivasi Agar kita bisa juga, mampu juga beli kereta-kereta Dan orang-orang Malaysia janganlah dijadikan cemburu terhadapnya Tetapi dijadikan motivasi agar kita seperti mereka juga Insya Allah Nah guys, karena di dalam rumah mereka terdapat dua buah tiga kereta sehingga tidak muat Jadi diorang pakin di luar saja Dipakin di luar saja, di buah pokok, mobil-mobil, kereta-kereta baru lagi itu Nah Tetapi ya, inilah orang Malaysia Bukan berarti mereka riak tidak Memang kehidupan orang Malaysia macam inilah Setiap rumah, kadang-kadang sampai ada tiga empat biji kereta Oh, tengok Oh, kereta mewah ini guys Cuma di jemur saja Di tepi jalan, di bawah pokok Nah, ini adalah kereta merah nih Wah, memang Wah, ada ini kereta nih Mau tengok kereta-kereta yang passion pasaran antarabansah Nah, di sini lah guys Di Malaysia Sangat banyak kita nampak Kereta-kereta yang pasaran internasional Yang jarang kita jumpai di kampung halaman Tetapi di sini Wah Setiap hari dan setiap tempat parking Pasti ada kereta-kereta mewah Dan kehidupan orang-orang Malaysia ini Sangat-sangat memotivasi saya Semoga juga bisa Seperti mereka Di kemudian hari Insya Allah Nah, ini guys Kereta Honda nih Di jemur saja di bawah pokok Yalah Oh, Mercedes lagi tuh Oh, oh Asya Allah Semoga kita ya Mampu juga beli kereta-kereta seperti ini Insya Allah Karena di dunia ini tidak ada yang mustahil Jika Allah ingin mengubah sesuatu Hanya berkata Kun faya kun Jadilah sesuatu itu Jadi sahabat-sahabat yang di luar sana Tetap semangat ya Seperti yang saya bilang tadi Jadikanlah kejayaan orang-orang Malaysia Sebagai motivasi Untuk terus gigih bekerja Agar kehidupan kita Bisa seperti mereka Bukan malah sebaliknya Semburu tak harap kejayaan mereka Dan beginilah Rumah-rumah Banglo Rumah-rumah cantik Rumah-rumah elit Yang ada di Taman rakyat ini guys Nah Tengok Kereta Honda baru lagi tuh Di jemur saja di luar Nah ini ada lagi Kereta Honda Di jemur saja di depan rumah Wow Ini orang-orang suci guys Cantiknya rumah Rumahnya udah kayak gini Rumah impian kita semua ya guys Nah Ini ada lagi guys Kereta merah Oh kereta Mewah juga nih Kereta merah nih Kalau Asia ini Biasalah Wow Rumahnya cantik guys Ya Jadikanlah kejayaan Atau Gaya hidup Orang-orang Malaysia Yang ada disini Sebagai motivasi Semoga kita Tetap Sehat Terus berjuang Bekerja Sehingga Bisa seperti mereka Insya Allah Oke guys Inilah video yang sempat Saya share pada hari ini Jika ada yang kurang Mohon maaf Dan tolong komen di bawah Dan jika ada perkataan Perkataan saya yang menyinggung Saya mohon maaf Dan kita jumpa lagi Di video berikutnya Saya undur diri Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alright guys Dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Dan ternyata guys Ya Bang Amir ini mengatakan Bahwasannya Orang Malaysia Dah kaya-kaya Dia itu Langsung Menuju Ke tempat-tempat Mereka Tempat-tempat Tinggal mereka Dan melihat Banyak mobil-mobil Mewah Terparkir disana Dan anehnya lagi Parkir-parkir Mobilnya itu Di tepi-tepi Jalan saja Tidak masuk ke rumahnya Wow Gila sih Karena saking banyaknya Kereta yang dimiliki Wow Dan itu keretanya Bukan hanya Dari lokalan saja Tapi juga Kelas internasional Oke Itu dulu videonya Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Saya Mampir Dutudri Dan terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah nonton Sampai Di detik terakhir ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat Menyambut Bulan Seji Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax